Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys putra batemian kali ini mau keliling kota Baukau Tapi karena perut sudah lapar mau makan siang dulu Habis itu baru putra batemian syuting mengelilingi kota Baukau Ayo ikuti terus putra batemian Ayo guys Kita putar-putar dulu kota Baukau Kita akan mulai dari kota Lama dulu guys Selamat mengikuti perjalanan putra batemian Jadi kalau kita lihat sepanjang jalan ini Pada era tahun 80-an itu utam belantara Jadi tidak ada perumahan di sini Saat ini di penghujung 2023 Sudah mulai berdiri bangunan-bangunan di sepanjang jalan ini Menuju ke kota Baukau Para teman-teman sekalian Dulu di pojok kanan ini Ada tentara Kopaskat Dulu satu pos-pos pertama dari Untuk masukin lanut dulu di sini Di sebelah kanan ini Di sini sudah ada Benfindo Munisi bubukau selamat datang di kota Baukau Kita turut Kita ambil jalan sebelah kiri Kita akan mulai Jalan-jalan kita dari kota Lama dulu Dulu ini menjadi jalan satu-satunya Ke Los Palos Ke BKG Dulu lewat sini semua Sebelum jalan yang di Jalan baru di sebelah sana dibangun Ini namanya Letres Sangat berbahaya sekali jalan ini Jika para penonton putra matemian Masih ingat dengan video putra matemian yang dulu Namanya Yang berjudul Pansir yang terjungkal di sini Dan jika kita lihat Jalan ini Asfalnya masih Asfal bekas Buatang Indonesia Nah Jadi ya Asfalnya masih sudah Lebih 21 tahun Tapi ya Kondisinya masih bagus Walaupun Di sana sini terdapat Loban Di sini ada jualan kelapa juga Weh Ya udah Abang bisa Pada teman-teman Di sini Tahun 80-an Itu ada sebuah mobil angkatan udara Mercedes terjungkal di sini Api putra matemian pernah Membuat shot Mudah-mudahan Kalau ada waktu putra matemian datang untuk Membuat video panjang Nah ini jalan dari Daerah Sindamina Wainiki Mau ke kota lama Jadi kiri karang Dan Di situ Terdapat Tempat ibadah Yang pernah dibuat oleh UNIP 301 Dan itu Masih tertulis di situ Selamat datang Dibuat oleh UNIP 301 Itu PKS Dan saat ini Prasastiang tertulis di batu karang Itu masih Tampak jelas Dan Melalui jalan ini Dulu di tempat inilah Putra matemian pernah dibantu oleh Tentara Ya Pas di tempat ini Itu Tempatnya tahun 87 Waktu itu Putra matemian Jalan kaki Mau mengikuti Pemilu 1987 Dan waktu itu Dan tidak ada kendaraan Ada satu Mobil militer Yaitu Mercedes Yang dulu pernah Membantu putra matemian Mulai ada Penambahan penduduk Inilah Kondisi Jalan Wainiki Menuju Ke kota Lama Baukau 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 Terima kasih. Kota Lama Bokau, hari ini cuaca terang, walaupun tadi malam sempat berhujan rintik-rintik. Nah, sebelum masuk ke Kota Lama, kita masuk ke Sentral. Nah, ini namanya Sentral, guys. Dan dulu di sebelah inilah kantor polis militer Indonesia. Sebelum dipindahkan ke sana, ini polis militer. Dan saat ini di Bokau, Kota Lama ini sudah berdiri sebuah kampus. Institut Katolika Permasau Profesoris, institut yang dimana sebagai fakultas pendidikan untuk mencetak para guru milik gereja katolik di Bokau. Jalan pertama yang kita lalui adalah, kita coba ke, kalau di itu pemancar masih ada. Nah, ini tanjakan itu menuju ke arah pemancar. Nah, ini kita belok kiri. Nah, inilah biaya santau sekolah katolik. Dulu SMPK, SDK di situ. Nah, ini adalah bundaran pertigaan. Kita belok kiri dulu. Menuju ke arah Hotel Plamboyan, atau yang sekarang disebut dengan Hotel Pujada. Jadi, jalan asfalt di kota ini masih kuatang Indonesia. Kita ke arah sana, ke Hotel Pujada dulu. Oke. Hotel Plamboyan ini dulu digunakan oleh pasukan komando atau Kopassus. Nah. Oke. Jadi, kita akan sampai di sini saja, guys. Sekarang jalannya sudah jelek. Hotel Plamboyan ini penuh dengan kisah sejarah perjuangan bangsa Timor-Neste. Nah, sekarang ada bangunan baru di sini, sudah jadi toko W-4. Kita ke arah teulale dulu. Nah, kalau gitu gak usah. Nah, ini guys. Jalan ini menuju ke Los Palos. Sudah bagus. Ini asfalt baru yang dibangun oleh pemerintah Timor-Neste sendiri. Nah. Ini... Kolamnya... Kayaknya habis dikuras. Ini sudah olahraga di sini. Ini jalannya sudah bagus, mulus. Nah, guys. Itu ada jalan ke Lautem Los Palos Kalau ke kiri itu ke Watabo Karena rencana Putra Matemian adalah Mereview kota Baukau saja Jadi ini Putra Matemian putar lagi Kembali ke Baukau kota Sebenarnya ini kalau ke Teulale Tapi untuk suatu saat Putra Matemian akan dada lagi Kita putar kembali Jalannya mulus sekali Ini tangga yang sering buat untuk olahraga Putra Matemian Waktu kecil Dan ini Kita Kembali Kita akan keliling Kota Lama Nah dulu Di sebelah kiri ini ada dulu Dandun Dandun Dan Dan rem dulu tinggal di sini Nah kemudian ini adalah dulu Kepala Kejaksaan Negeri Tinggal di rumah ini Dan ini dulu dan Ketua Sospo Termasuk bagian dan lalu tinggal di sini Dan Yang sebelah ini dulu rumahnya ketua DPR tingkat 2 Baukau Ya rumah ini Dan Di sebelah kiri itu bangunan itu adalah Dulu kantor polisi militer Zaman Indonesia Yang ini adalah kediaman Kediaman Bupati Kediaman Bupati Nah ini adalah gereja parokia Baukau Ini dulu sekolah dasar negeri Dulu disitu penduduk dengan warung sate Sebelah kanan ini Salah satu sate dia itu adalah orang Solo Yang menjadi korban Imposkada Yang Putra Matipan sudah pernah Review Nah ini adalah bangunan merkadu Dan sebelah kanan itu dulu adalah polsek Itu adalah polsek Baukau dulu Jadi guys Itu saja putar-putar Kota Lama Baukau Terima kasih sudah ikut Putra Matipan Dan tunggu video-video Keriling Baukau kota yang lainnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh